Gerakan-gerakan Wahhabi inilah kemudian yang melahirkan berbagai gerakan-gerakan brutal atas nama agama Islam. Dengan ilmu pengetahuan, politik Islam kemudian berjaya sejaya-jayanya. Lalu dimana berubahnya? Berubahnya politik Islam itu ketika pemahaman-pemahaman ini dipelintir paksa demi kebangkitan politik keluarga Ibn Saud di Saudi Arabia. Berubahnya di situ. Yang kemudian kita kenal dengan ajaran-ajaran Salafi Wahhabi hari ini. Islam kemudian identik dengan berbagai kekerasan. Dan kemudian berbagai fikih-fikih dibuat untuk supaya mendukung kekuatan politik keluarga Ibn Saud. Ajaran-ajaran dari Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu Al-Fatawa dengan konsep Al-Welak-Welbarok. Kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk dilaksanakan di Saudi demi konsumsi politiknya keluarga Ibn Saud. Ini kan memang menjadi perdebatan kemudian. Apakah Al-Welak-Welbaroknya versinya Ibn Taimiyah dan Al-Welak-Welbaroknya versi dari Muhammad bin Abdul Wahab ini berbeda? Saya pastikan berbeda. Ibn Taimiyah menulis Majmu Al-Fatawa untuk membangkitkan gerakan politik Islam di abad pertengahan setelah terpuruknya Bani Abasyah karena diserbu oleh bangsa Mongol. Dan Ibn Taimiyah hidup pada masa perang salib, perang antara orang Eropa dan orang Timur Tengah untuk merebut Yerusalem, Baitul Maqdis. Disitulah kemudian Ibn Taimiyah membuat rumusan Al-Welak-Welbarok, membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda keimanan. Ini ditulis oleh Ibn Taimiyah dalam Majmu Al-Fatawa. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah ketika Muhammad bin Abdul Wahab membuat rumusan ini untuk diterapkan di Saudi Arabia, di mana semua orang Saudi Arabia ketika itu satu keimanan. Lalu kemudian dirubah oleh Ibn Taimiyah. Bahwa meskipun dalam satu keimanan kita harus bermusuhan meskipun dalam perbedaan orientasi politik. Dimodifikasi sedikit oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Konsep Al-Welak-Welbarok yang pada masa Ibn Taimiyah, permusuhan itu diwujudkan dalam perbedaan keimanan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Permusuhan itu juga harus dibangun meskipun dalam satu keimanan tapi berbeda orientasi politik. Mengapa dimodifikasi sedemikian rupa? Karena musuhnya keluarga Ibn Saud itu adalah seorang zuriyah nabi bernama keluarga Ibn Rashidin. Repot, memecah belahnya. Sehingga kemudian meskipun sama-sama Islam tapi beda dukungan politik maka kita juga harus bermusuhan. Konsep Al-Welak-Welbarok itu melencengnya di sini. Itulah mengapa kemudian gerakan-gerakan wahabisme internasional ini kemudian tidak peduli meskipun sesama orang Islam tapi orientasi politiknya berbeda. Maka juga harus dikafir-kafirkan, harus dimusuhi, harus dimusnahkan, harus dibinasakan. Apalagi orang yang berbeda keimanan. Gerakan-gerakan wahabi inilah kemudian yang melahirkan berbagai gerakan-gerakan brutal atas nama agama Islam. Perang di Arab Saudi antara keluarga Ibn Saud dan keluarga Ibn Rashidin membunuh 13.000 orang Islam di Arab Saudi. Tadinya sama, makanya ulama-ulama kita termasuk Mbah Khalil, Mbah Hashim Ash'ari dan juga kakek saya ketika mondok di Mekah itu masih aman-aman saja. Ketika munculnya Muhammad bin Abdul Wahab dari Najat pada tahun 1937 di sini keluar masalah. Muncullah ajaran-ajaran wahabi yang memelintir ajaran-ajaran majmuk al-fatawanya Ibn Utaimiyah. Sehingga apa? Mereka mengharamkan maulidan, mereka mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan tahlilan, mereka mengharamkan haul, mengharamkan musik dan berbagai ajaran-ajaran yang kita dengar hari ini dari kelompok-kelompok salafi wahabi. Mengapa mereka mengharamkan maulidan? Saya mau tanya, ada yang tahu? Alasannya, alasannya kan cuma bid'ah. Padahal tujuan aslinya adalah supaya orang Saudi ketika itu tidak punya idola lain selain keluarga Ibn Saud. Mereka berusaha memutus mitos politik, mitos budaya dan juga mitos-mitos ajaran dari orang-orang sebelumnya. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan ajaran mereka berdasarkan berbagai ajaran salafus soleh, ini sebenarnya salafus solehnya mereka. Dan mereka mengapa mengharamkan ziarah kubur? Karena mereka maunya orang Saudi betul-betul putus dengan berbagai kelompok-kelompok masa lalunya. Mengapa mereka mengharamkan tawassul kepada para wali dan para ulama? Karena mereka tidak mau ada ajaran-ajaran yang merecokin ajaran mereka. Mereka ingin memutus tali psikologis antara orang Saudi dengan para ulama dan juga para wali. Sehingga mereka juga memutus tawassulnya. Itu maksud mereka. Dan mengapa mereka mengharamkan kebudayaan-kebudayaan baru? Mereka mengharamkan musik. Karena lewat musiklah orang Saudi berkerumun, berkumpul. Sehingga mereka takut perkumpulan-perkumpulan budaya dan musik ini dijadikan sebagai epicentrum perlawanan terhadap politiknya keluarga Ibn Saud. Mereka sangat anti dan sangat menghindari berbagai jam'iyah-jam'iyah perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Mereka sangat takutkan. Karena apa? Karena takut menjadi epicentrum perlawanan terhadap gerakan-gerakan politik keluarga Ibn Saud ketika keluarga Ibn Saud ingin menguasai Saudi dan memutus tali politiknya dengan Kekaisaran Usmani. Jadi adik-adikku, bapak ibu sekalian, para asatid, apa yang dilakukan oleh keluarga Ibn Saud berkolaborasi dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini, fikih-fikih yang dikeluarkan itu sebenarnya dipesan untuk kekuatan politik keluarga Ibn Saud. Sama dengan Suharto ketika Suharto berkuasa di sini. Sama. Ketika ada perlawanan dari masyarakat, Suharto membuat undang-undang. Membuat undang-undang subversif, Otsus, Kopkamtib dan sebagainya. Sama. Karena ingin menghantam kekuatan-kekuatan politik yang menjadi ancaman bagi kekuatan Pak Harto ketika itu. Kan semuanya sama sebenarnya. Cuma Pak Harto bedanya adalah membuat aturan-aturan atas nama negara, tapi Muhammad bin Abdul Wahab demi kekuatan politiknya Ibn Saud membuat aturan-aturan atas nama agama. Ini bedanya. Ini dalam rangka untuk mengglorifikasi kekuatan politiknya keluarga Ibn Saud. Nah kemudian ajaran-ajaran ini diekspor paksa ke kita hari ini, yang suasananya berbeda, kulturnya berbeda, sistem politiknya berbeda, klimatologinya berbeda, geografinya berbeda, demografinya berbeda. Lalu kemudian terjadilah benturan-benturan di tengah masyarakat hari ini. Orang yang berbeda dengan mereka dihakimi, dikafirkan, dan dianggap sebagai orang jahiliah yang suatu saat kelak kalau mereka menolak untuk sama dengan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Hari ini boleh mereka berkata, orang-orang salafi hari ini boleh mereka berkata, bahwa aksi bom bunuh diri misalnya diharamkan, demonstrasi diharamkan, menghina pemimpin diharamkan, tapi setelah orang masuk kepada kelompok mereka, mereka akan dibangun dengan pemisahan-pemisahan. Karena mereka merasa ajarannya adalah yang paling orisinil, mereka akan menganggap orang yang berbeda adalah orang yang tercemar. Kita kemudian dituduh sebagai ahlul bid'ah, sebagai ahli neraka dan sebagainya. Ini adalah konsep al-walak wal-barak yang kemudian diselewengkan oleh orang-orang wahabi. Wahabi kemudian menjadi persoalan hari ini. Saya sering mengatakan di dalam berbagai media sosial, saya memastikan 99,9 persen teroris yang ditangkap oleh Pak Ami ini adalah berpaham salafi wahabi, saya pastikan. Saya punya datanya. Kalau ada yang membantah ini, silahkan daftar ke saya, saya pertemukan langsung dengan terorisnya. Sama fikihnya, sama pemahamannya. Mengharamkan musik, iya. Mengharamkan tahlil, iya. Membenci orang yang berbeda, iya. Cuma ulama-ulama, ustad-ustad hari ini salafi wahabi yang seolah-olah sejuk, ini adalah pintu pembuka. Produk akhirnya teroris-teroris yang ditangkap oleh Pak Ami dari Densus 88. Ada proses kesadaran kognitif yang mereka bangun, sehingga akhirnya mereka membenci siapapun yang berbeda. Bukan hanya yang berbeda keimanan, tapi bahkan yang satu keimanan, tapi dianggap berbeda tafsir dengan mereka, mereka akan kafirkan pada akhirnya. Dan Arab Saudi hari ini menyadari itu semua. Bahwa kalau mereka masih mengadopsi dengan ajaran ini, negara saya akan terus terlibat dalam berbagai aksi kekerasan. Dan kemudian negara saya akan betul-betul mundur peradabannya. Makanya kemudian hari ini Arab Saudi mengubah pelan-pelan berbagai aturan agama versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Hijab tidak lagi wajib di Arab Saudi. Saya pertegas, ini karena banyak sekali dari kalangan fatah ayat dan muslimah. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab. Dan perempuan Saudi kalau mau keluar negeri tidak harus dengan mahrumnya. Perempuan di Saudi hari ini boleh nyetir kendaraan. Perempuan di Saudi hari ini boleh bekerja dan menjadi supir grep. Muhammad bin Salman kemudian diwancarai oleh Frontline, bisa disimak di Youtube. Dia mengatakan, saya tidak mengubah ajaran agama, saya mengubah tafsir-tafsir agama. Pada akhirnya mereka sadar bahwa kita semua ini hidup dengan tafsir-tafsir agama. Tidak boleh mengklaim kebenaran dan kemudian seolah-olah orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Mereka menyadari itu. Padahal, nah dotul ulama sejak dulu ya begini ini. Kan yang getol selama ini mengajak untuk kembali kepada Quran dan sunnah itu kan mereka. Karena mereka pernah meninggalkan Quran dan sunnah. Kita tidak pernah meninggalkan Quran dan sunnah. Jadi tidak usah mengajak-ngajak, kita sudah ada di situ dari sejak dulu. Dan kita tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain, kita tidak pernah gelisah oleh berbagai tafsir-tafsir. Kalau kita hari ini gelisah dengan wahabi, karena wahabi berusaha memecah belah dan menggerus dari kalangan nahdotul ulama. Dimana nahdotul ulama ini adalah menjadi tumpuan utama dari negara ini. Kalau nahdotul ulama ini tumbang, Pancasila saya jamin akan tumbang. Percayalah. Dan kalau nahdotul ulama tumbang, organisasi-organisasi keagamaan lain juga akan ikut tumbang dan kemudian digerogoti oleh mereka satu persatu. Lalu kemudian kita semua akan terlibat dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Sama seperti syuria, sama seperti Somalia, sama seperti Nigeria, sama seperti negara-negara yang hari ini berkonflik karena atas nama agama. Di Youtube saya sering diserang, kenapa sih kok gak ada habis-habisnya pengetahuannya hanya soal Somalia? Karena saya sudah kesana. Mengapa sih kok gak ada habis-habisnya ilmunya hanya soal Nigeria? Karena saya sudah kesana. Orang-orang seperti kita inilah yang kemudian digerus satu persatu, kemudian direkulut oleh mereka, sehingga apa? Mereka hari ini tidak lepas dari perang. Kalau hari ini mereka menyasar teman-teman dari kalangan Nahdien untuk berusaha direkulut oleh mereka, karena mereka ingin memecah belah di antara tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini. Mereka mengatasnamakan Habaib, karena mereka tahu orang-orang Nahdien ini takdim setakdim takdimnya secara luar biasa kepada para Habaib. Saya pribadi ditipu oleh Habaib berkali-kali, tapi masih cium tangan. Ini saya ini. Saking takdimnya, karena apa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU, dari sejak kecil saya harus hormat kepada duriahnya Nabi. Sampai sekarang, Bapak saya ini pedagang besi tua. Ditipu berkali-kali oleh Habaib yang menjadi maklar besi tua, tapi masih cium tangan kepada penipunya. Saking takdimnya kita. Karena kita diajari harus menghargai dan menghormati duriah Nabi. Hari ini apa yang terjadi? Sebagian oknum Habaib dipakai untuk menghancurkan NU dari dalam. Padahal yang mengajari untuk menghormati Habaib ini adalah ulama-ulama NU. Kita diajari untuk betul-betul takdim kepada para Habaib. Tapi sebagian oknum Habaib hari ini dipakai oleh orang yang ingin menghancurkan NU dari dalam. Lalu menghina ulama-ulama NU. Menghina gusdur dibuta-butakan dan sebagainya. Karena mereka tahu salah satu kelemahan NU adalah para Habaib. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Habaib. Tapi menggerus orang NU satu persatu karena persoalan-persoalan politik. Lalu kemudian politik-politik kekerasan di dalam Islam ini kemudian menjadi masalah. Sehingga apa? Kesannya Islam itu identik dengan kekerasan. Melahirkan Al-Qaeda, melahirkan ISIS, melahirkan Ayman Al-Zawahiri, melahirkan Osama bin Laden, melahirkan Abu Bakar Ba'asir, melahirkan Oman Abdul Rahman. Ini yang dilahirkan oleh umat Islam hari ini. Melahirkan Muhammad Seyhu, ketuanya Boko Haram. Ini yang dilahirkan oleh kita. Kita tidak lagi melahirkan Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rus, Imam Ghazali, Jalaluddin, Rumi. Tidak melahirkan Ibn Khaldun berikutnya. Kita tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Kita tidak lagi melahirkan Al-Muqaddimah, Tahafud, Al-Falasifah, Ihya'ul-Muddin, Tahafud, At-Tahafud. Kita tidak lagi melahirkan Al-Mujala, Sawajahirul Ilmi. Kita tidak lagi melahirkan Irshadul Ibad. Yang kita lahirkan hari ini. Yang kita lahirkan hari ini apa? Ma'alim Filtorik, Al-Wala'wal Barok, versinya Wahabi. Yang kita lahirkan hari ini, Idarot At-Tawahush. Yang kita lahirkan hari ini, Jahili Atul Kornil Isrin. Yang ditulis oleh para ideolog-ideolog yang ingin membawa paksa Islam kepada kepentingan-kepentingan politik berbasis kekerasan. Ini yang kita kenal hari ini. Dan kita hari ini yang kita kenal adalah apa? Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tapi kerjanya hanya menggunakan metodologi kekerasan. Hari ini umat Islam betul-betul dicekoki dengan mimpi-mimpi hegemoni politik untuk menghomogenisasi seluruh orang negara ini supaya sama dengan dirinya. Inilah kemudian yang mengacak-acak Islam kita. Kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan Eropa, kemudian menjadikan Islam, umat Islam sebagai alat bentur antara sesama orang Islam. Umat Islam hanya menjadi boneka-boneka politik, menjadi mainan-mainan politik, untuk kemudian kita bertarung saling tikam dengan sesama orang Islam. Dan kemudian khawarij-khawarij modern lahir, menjadi penghasut bahwa umat Islam harus memilih ini. Kalau bukan memilih ini, maka dia bukan orang Islam. Inilah politisasi agama itu terjadi. Karena apa? Karena kita terbuai oleh mimpi-mimpi politik. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembalikan kejayaan Islam ini bukan lewat jalur politik. Kembalikan Islam ini kepada ilmu pengetahuan agar Islam betul-betul berjaya seperti masa kejayaan Islam di abad-abad pertengahan. Tapi apakah umat Islam tidak boleh berpolitik? Boleh dan wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tidak keluar dari jalur makos itu syariah. Harus. Orang NU haruskah berpolitik? Wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tetap berada dalam tatanan sanat keilmuan para ulama. Nahdotul ulama. Tetap berpegang teguh kepada ahlusun nawal jama'ah an-nahdiyah. Tetap harus. Orang magelang apakah boleh berpolitik? Harus. Supaya suara orang magelang terwakili dalam ruang-ruang politik. Tidak dirugikan secara politik. Yang tidak boleh apa? Politisasi agama. Politik identitas, politik agama boleh. Yang tidak boleh adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Makanya Kiai Yusuf harus berpolitik. Harus. Harus masuk ke dalam firkoh-firkoh politik. Supaya apa? Supaya suara kita ini terwakili. Supaya ajaran-ajaran ulama kita itu tidak keluar. Betul-betul ruang politik kita tidak keluar dari berbagai arahan para ulama-ulama terdahulu. Dan ruang-ruang politik kita tidak keluar dari makos itu syariah. Harus adik-adik sekalian yang masih muda. Silahkan berpolitik. Tapi jangan kemudian orang yang tidak memilih kalian dianggap orang yang bukan sepaham dengan kalian. Hari ini kan lagi lazim ini. Kalau tidak memilih capres ini maka dia bukan dari golongan orang Islam. Lagi musim ini. Tidak boleh seperti itu. Ini namanya memecah belah umat. Oleh karena itu marilah kembalikan politik Islam ini ke dalam ilmu pengetahuan. Kiai Yusuf kalau suatu saat menjadi top elit politisi itu juga harus menggunakan ilmu pengetahuan. Harus masuklah ke jalur politik dengan ilmu pengetahuan. Dan berilmu pengetahuanlah di dalam politik. Ini harus. Kalau berpolitik dengan ilmu pengetahuan insya Allah kita akan menjadi politisi yang lurus memperjuangkan umat. Ini semua politik kita ini berubah ketika Muhammad bin Abdul Wahab melakukan glorifikasi gerakan politik di Arab Saudi. Ketika Syed Kutub demi konsumsi politik dalam negeri Mesir kemudian mengilhami gerakan-gerakan politik kekerasan di seluruh dunia. Ini yang bahaya ini Pak. Adik-adikku sekalian, para alim, para ulama, para asatid, para masyaih, yang paling bahaya hari ini adalah gerakan-gerakan ikhwanul muslimin yang sebenarnya memulai epicentrum gerakan politiknya di Mesir lalu kemudian hari ini berada di Indonesia. Ini yang paling bahaya. Karena ubudiahnya sama dengan kita. Yang namanya seorang ulama Hasan Al-Banna, pendiri ikhwanul muslimin ini sama seperti kita, tidak mengharamkan ziarah kubur. Mereka juga maulidan. Sama. Di sini ada ustadz juga yang seperti itu. Tapi kemudian menghalalkan bom bunuh diri, menghalalkan kekerasan-kekerasan demi ambisi politik. Antara wahabi dan ikhwanul muslimin ini tujuan politiknya sama. Politik pan-islamisme, politik teokratis sama. Meskipun ubudiahnya berbeda. Orang wahabi anti ziarah kubur, anti maulidan. Orang-orang ikhwanul muslimin menghalalkan ziarah kubur, menghalalkan maulidan. Tapi tujuan politiknya sama. Ingin menumbangkan Pancasila juga. Dengan berbagai metodologi takiyahnya. Takiyah itu bukan hanya orang siah yang bisa bertakiyah. Hari ini semua orang bisa bertakiyah. Kelompok-kelompok wahabi juga bertakiyah. Kelompok-kelompok ikhwanul muslimin bertakiyah. Kelompok-kelompok sebagian oklum habaib juga bertakiyah. Jadi mohon kita pahami disini, semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini. Yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok wahabi, kelompok salafi wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok ikhwanul muslimin juga menggunakan metodologi yang sama. Lewat parpol, ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya ikhwanul muslimin. Ada di kita hari ini, tiga huruf nama partainya. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya tiga huruf saja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKS. Ini adalah betul-betul cabang dari ikhwanul muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Mereka kemudian melakukan proses metamorfosis. Pura-pura bagian dari kita, sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Jadi adik-adik sekalian generasi muda, para alumni, tetaplah kita bersanat kepada keilmuan-keilmuan Kiai Hudori, Mbah Hasim dan sebagainya. Mbah Holil, kita semua jangan keluar dari situ. Supaya kita tidak diajari untuk membenci berbagai perbedaan. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tetap berpegangan kepada ahlu sunnah wal jemaah nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ. Biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, adik-adikku, para alumni, apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan nahdiin hari ini satu persatu. Madura, Pak. Saya ini orang Madura. Di Madura yang namanya sesama nahdiin itu sudah saling tikam hanya gara-gara perbedaan orientasi politik. Gara-gara cebong kampret, gara-gara kadron baser RP. Padahal ini sudah telah lama lewat. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama sunni dan syiah bermusuhan 1.500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Kalau sudah politik menunggu kita, dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet. Karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Nah oleh karena itu marilah kalangan nahdiin, tetaplah kita berada dalam firkoh-firkoh politiknya kalangan nahdiin. Ini jangan jauh-jauh dari Kiai Yusuf, jangan jauh-jauh. Saya gak mau nyebut partai nanti disangkain kampanye politik lagi. Tapi yang tadi karena kelepasan, yang tiga huruf. Maaf. Kalau Habib Zaman dari Kemenak, itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang solawat. Tapi saya tadi karena kelepasan ya, mohon maaf. Jadi apa yang saya gambarkan hari ini, bahwa kita harus memperkuat berbagai tali persaudaraan di kalangan nahdiin ini. Kita jangan mau lagi tertipu oleh berbagai pragmatis-pragmatis politik untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Kita harus betul-betul menjaga supaya politik Islam masa lalu betul-betul mengilhami gerakan-gerakan haroka-haroka siasa kita hari ini dan juga supaya bisa mendirikan bangunan yang kuat untuk politik Islam masa depan. Kita harus betul-betul membawa ilmu pengetahuan ini sekuat-kuatnya ke dalam ranah-ranah politik kita. Marilah kita tiru kejayaan Islam masa lalu dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penguat tali uhuah Islamiyah kita. Dan supaya kita tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertip. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru hara. Tidak mungkin. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan. Supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa kemudian disepakati bahwa al-asobiahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Supaya kita tidak saling bacok-bacokan sesama orang Islam, sesama nahdiin dan juga bacok-bacokan sesama anak bangsa yaudahlah kita Pancasila saja. Kita ambil jalan tengahnya. Oleh karena itu adik-adik sekalian yang paling terakhir adalah bahwa mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara. Atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita bawakan Islam ini sebagai agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Terima kasih akhiran ihdinasiratul mustaqim wallahul muwafiq ila akumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.